Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Bagaimana semuanya pada puasa kan? Alhamdulillah Nah, kali ini dengan Ibu Dinda akan menyampaikan SBDP tema 7 subtema 4 di kelas 2 Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Semoga pembelajaran hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua Berikut ini merupakan kompetensi dasar dari SBDP di tema 7 subtema 4 Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengenal dan membuat karya seni dari bahan alam dan bahan buatan Membuat karya dari bahan alam dan bahan buatan Coba di sini ada yang tahu tidak? Apa itu bahan alam dan apa itu bahan buatan? Bahan alam adalah bahan yang diperoleh dari alam sekitar Yang kemudian kita olah menjadi kerajinan Contohnya tanah liat, daun kering, ranting-ranting pohon, dan bahan-bahan lain yang kita dapatkan dari alam Sedangkan bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia dari bahan kimia dan campuran lainnya Bukan asli dari alam Contohnya seperti plastik, kertas, kertas koran, lilin, dan bahan-bahan lain yang dibuat oleh manusia Mari kita membuat maket Ada yang tahu tidak apa itu maket? Iya betul sekali Jadi maket adalah tiruan dari sebuah objek Contohnya seperti gunung, gedung, rumah, dan lain-lain Yang dibuat menyerupai aslinya namun dalam ukuran yang kecil Coba ada yang pernah melihat contoh maket? Nah ini adalah beberapa contoh dari maket Di sebelah kiri ini adalah contoh maket kebun binatang Dan di sebelah kanan adalah contoh dari maket lingkungan rumah Kali ini kita akan melihat cara membuat maket kebun binatang Nah cara membuat maket kebun binatang ini juga ada di buku tema 7, subtema 4, halaman 213 Kamu bisa melihat cara-cara membuat maket kebun binatang di buku tersebut Atau kita bisa mencari referensi lain seperti di google ataupun di youtube Berikut ini merupakan salah satu contoh cara membuat maket sederhana dengan tema kebun binatang Yang pertama adalah siapkan alat dan bahan Alat-alat yang digunakan biasanya adalah gunting dan juga lem Bahannya kertas koran, kardus, stik es krim, botol bekas, kertas warna, maupun pewarna lainnya Seperti pensil warna, crayon, atau cat air Kemudian buatlah gambar hewan menggunakan kertas Lalu membuat rumputan buatan dari kertas berwarna Lalu membuat pagar Kemudian susun Gambar hewan, rumput buatan, dan pagar-pagar yang telah dibuat sebelumnya di atas kardus Kemudian hias sekreatif mungkin Kali ini kita akan melihat bagaimana cara membuat maket kebun binatang yang dibuat oleh akun channel Fetty Ayu DIY Nah, anak-anak semuanya juga bisa melihat video ini di youtube dengan judul video Cara membuat maket kebun binatang mudah Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan Di antaranya Stik es, kertas origami, lem lilin, gunting, steroform, poster binatang, dan bahan-bahan lainnya Nah, bahan dan alat ini dapat bertambah ataupun berkurang sesuai dengan kreativitas kalian Selanjutnya adalah memotong gambar hewan dari poster binatang Selain dari poster binatang, anak-anak bisa mendapatkan gambar hewan dengan mengeprint sendiri atau menggambarnya sendiri Menggunakan pensil warna di kertas yang agak tebal seperti kertas karton Buatlah beberapa gambar hewan untuk disimpan di maket kebun binatang kamu Selanjutnya adalah membuat rumput-rumput buatan dari kertas warna atau kertas origami Caranya adalah kamu bisa melipat menjadi dua kertas warna Kemudian kamu gunting-gunting kecil-kecil seperti yang ada pada gambar Selanjutnya adalah membuat pagar sebagai hiasan di maket kebun binatang kamu Kamu dapat menggunakan stick es krim yang telah diwarnai Atau kamu juga bisa membuat dari koran-koran bekas yang kamu gulung-gulung seperti menyerupai pagar-pagar Setelah kita selesai membuat gambar hewan, rumput buatan, dan pagar Sekarang kita susun semuanya di atas sterofoam Selain menggunakan sterofoam, kita juga dapat menggunakan kardus bekas Yang ada di rumah sebagai alas dari maket kebun binatang Disusun serapi mungkin dan sekreatif mungkin Nah ini dia hasil akhir dari maket kebun binatang yang dibuat oleh akun channel Fetty Ayu DIY Bagaimana? Bagus ya? Nah setelah tadi kita melihat bagaimana cara membuat maket Sekarang tugas anak-anak di rumah adalah membuat maket dengan tema kebun binatang Dari bahan alam dan bahan buatan yang ada di sekitar rumah kalian Coba dimanfaatkan bahan bekas atau bahan yang sudah tidak terpakai Nanti hasil maket yang sudah dibuat difotokan Boleh berfoto dengan kalian Kemudian foto-foto tersebut dikumpulkan di Google Classroom kelasnya masing-masing Bisa kan? Selamat mengerjakan! Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini Kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Jangan lupa jaga terus kesehatan dan tugasnya dikerjakan ya Selamat berpuasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi nanti Selamat menikmati! selamat menikmati